Secerca harapan, Yamaha tengah uji coba mesin V4 untuk bangkit di Moto YP di musim mendatang. Lin Jarvis, Managing Direktur Yamaha Motor Racing mengkonfirmasi rumor kalau Yamaha sedang menyiapkan mesin V4 buat Moto YP. Cuma memang, mesinnya masih dalam pengembangan. Seperti dikutip dari video wawancara Lin Jarvis dengan Moto YP, Yamaha memang benar sedang menyiapkan mesin V4. Bahkan sekarang sedang sibuk untuk mengembangkan mesin tersebut. Itu sudah sejak lama direncanakan. Inline 4 sebenarnya masih bisa dikembangkan. Tapi saat semua pakai V4, penting buat kami mengerti potensi dari mesin tersebut lawan dengan Inline 4, jika talin Jarvis. Makanya berdasarkan hal tersebut, Yamaha memutuskan untuk memulai proyek mesin V4 buat Moto YP. Buat progresnya, Lin Jarvis tidak bisa membocorkan, tapi katanya sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mesinnya sudah dites, tapi belum dipasang ke motor, belum waktunya. Kami sibuk mengembangan, desain. Saat siap, kami tes ketahanannya dan dibawa ke track, jika talin Jarvis. Buat kapannya mesin V4 akan mulai terlihat di track, Lin Jarvis bilang saat mesin tersebut sudah mengalahkan mesin yang ada sekarang. Saat ini Yamaha masih melihat, lebih pas pakai V4 atau Inline 4 buat musim 2027 di mana pakai regulasi baru. Tapi itu, perubahan regulasi masih lama. Kita harus mulai sekarang, kumpulkan pengalaman. Berdasarkan pengembangan, semuanya positif, mungkin di pertengahan 2026 akan terlihat mesin V4 Yamaha dites di track, jika talin Jarvis. Secerca harapan Yamaha setelah melakukan tes di sirkuit Misano. Yamaha mendapatkan secerca harapan setelah melakukan Misano Moto IP official test. Hasil bagus ini akan menjadi modal untuk pabrikan motor Jepang untuk menyambut musim depan. Melansir laman Crash, manager tim Yamaha, Masimo Merigali mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki target tinggi di tes Misano kali ini. Tidak rencana besar, karena konsesi yang kami miliki memungkinkan kami untuk menguji item sebelumnya, yaitu ucap Merigali. Menguji sasis baru Menurutnya, Yamaha mengevaluasi spesifikasi aerodinamika terbaru ketiga empat minggu lalu di Misano. Mereka melakukan homologasi paket aero beberapa hari kemudian. Namun, hasil tes di sirkuit Misano membuahkan hasil. Di mana, sasis bar ini memberikan performa dan catatan waktu lebih baik. Kami mengetes sasis baru, ternyata menghasilkan sesuatu. Kami dapat memulai balapan dari posisi depan, dan itu membuat kita akan bermain beda dalam mempersiapkan seri balap, yaitu jelas Merigali. Yamaha melihat data Merigali juga mengungkapkan rahasia kesuksesan mereka dalam tes kali ini. Salah satunya adalah karena lebih mementingkan data, ketimbang emosi semata. Bahkan jika saya mencoba mengendalikan emosi saya, kami melihat bahwa kami sedikit membaik, yaitu ujarnya. Sementara itu, Fabio Quartararo juga merasa penggunaan sasis baru untuk musim depan ini merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, sasis baru ini bisa memberikan performa yang lebih. Saya pikir kami telah menemukan cara yang baik untuk melanjutkan dengan sasis baru ini. Semoga kami dapat membuat langkah lebih jauh dalam hal cengkraman dan mesin sebelum akhir musim, sehingga kami selalu dapat berjuang untuk posisi yang lebih baik, jepapar Quartararo. Yamaha bangkit untuk kompetitif. Bocoran terungkap saat tes Misano, proyek mesin V4 Yamaha bergerak cepat. Saat 2022, Yamaha merekrut Luca Marmoni dari Aprilia untuk mengembangkan mesin V4. Sejak awal tahun 2024, memanfaatkan sistem konsesi baru, baik Quartararo dan Alex Rins mencoba beberapa spesifikasi mesin, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Selain itu, Yamaha membajak Max Bartolini yang merupakan tangan kanan gigi dalinya saat di Ducati. Hal tersebut dipercaya untuk membuat Yamaha kembali kompetitif di Moto E.P. Tim Satelit Yamaha Sebagai informasi saja, mulai Moto E.P 2025 Yamaha akan memiliki tim satelit, yakni Prama. Kemudian, pabrikan berencana merekrut Augusto Fernandes sebagai test rider. Beberapa waktu lalu pun, Andrea Dovizioso menggantikan Kaul Crutchlow untuk tes tertutup Yamaha di Misano. Ini diduga untuk menguji mesin V4. Bocor Marquez jajal sasis YP25, Honda Nyontek Ducati Akhirnya, tes Misano hari pertama usai. Rincian tentang apa yang diuji oleh masing-masing tim Moto YP di Misano pada hari Senin setelah Grand Prix San Marino mulai muncul. Bagi beberapa tim, ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi prototipe awal 2025, sementara yang lain hanya ngetes beberapa item baru untuk dicoba. Ducati tampaknya menjadi pabrikan yang melakukan pekerjaan pengembangan paling sedikit di Misano pada hari Senin. Namun, isunya Marquez jajal sasis YP25. Yang paling menarik adalah Honda Cak sebab mereka membawa Aero dengan garis shape R&D mirip Ducati. Wah, Honda Nyontek Ducati? Davide Tardosi mengatakan bahwa YP25, ji belum ada. Dan ini sesuai fakta sebab motor yang dikendarai hari ini hampir identik dengan YP24. Namun itu tidak berarti mereka tidak mencoba sesuatu yang baru. MotoYP.com melaporkan bahwa Simon Cerafar yakin Ducati akan menguji mesin spek 2025 hari ini, dan Francesco Banyaya memiliki sasis baru untuk digunakan. Mark Marquez mengatakan kepada media pada hari Minggu setelah kemenangan Misano bahwa ia tidak akan memiliki sesuatu yang baru untuk diuji buat motor Gresini Ducati miliknya selain beberapa setup. Namun, isunya ia mungkin akan mencoba sasis 2025 mengingat Ducati membutuhkan masukannya untuk tahun depan. Sementara Pramak sedang menguji coba setup aerodinamika yang sedikit direvisi pada bagian bawah firingnya, meskipun perubahan tersebut bukan hal baru sebab mereka telah mencoba sebelumnya. Mereka menguji daun draft yang berbeda di bagian bawah firing. Lubang-lubang di dalamnya berbeda. Itu merupakan perubahan yang minimalis cat. HRC telah menghadirkan sejumlah pembaruan untuk uji coba Misano, termasuk spesifikasi aerodinamis, sasis, dan mesin baru untuk dievaluasi oleh para pebalapnya. Johan Zarko mengatakan pada hari Minggu bahwa motor 2024 saat ini, ia tidak berfungsi sama sekali. Jadi apa yang diuji pada hari Senin akan sangat penting untuk tahun 2025. Pembalap LCR tersebut telah mencoba firing ground efek baru yang mirip dengan yang digunakan Ducati dan Aprilia. Ya, bentuknya sangat mirip dengan Ducati cap. Makanya ada yang nyebut Honda Nyontek Ducati? Kedua pebalap pabrikan Honda, Johan Mir dan Luca Marini, turun ke lintasan pada hari Senin setelah absen di Grand Prix karena sakit. Mereka berdua berjuang secara fisik tetapi tahu betapa pentingnya tes ini. Ada banyak hal lain yang perlu kami tingkatkan, seperti kekakuan sasis. Banyak yang belum kami lakukan. Jadi kami akan mencoba meningkatkan performa motor. Seru taka akinakagami. Bocoran tes komponen baru Mark West. Katanya bikin makin pede menang. Pada tes Misano, Mark-Mark West mengungkapkan bahwa ia hanya mencoba ban Michelin spesifikasi 2025 sebagai persiapan untuk musim depan pada uji coba Misano pas camoto IP San Marino. Mark memilih untuk fokus pada penyempurnaan paket Gresini Ducati IP23 miliknya. Namun ada beberapa poin yang diperbaiki seperti elektronik. Apakah ini persiapan untuk menantang Pekco? Mark mengikuti tes di Misano pasca juara di sana. Juara dunia Moto IP enam kali itu telah mencoba beberapa poin dengan tujuan mengejar Pekco Banyaya. Sekarang dia berhasil memperkecil selisih poin dengan Jorge Martin di kelas men keseluruhan menjadi 53 poin. Meskipun tim pabrikan Ducati yang akan menjadi senjatanya musim depan menghabiskan waktu uji coba untuk mengerjakan elektronik spesifikasi 2025, Mark West lebih memilih untuk menyempurnakan paket IP23 miliknya. Namun Mark juga jajal ban baru 2025 termasuk elektronik. Kami fokus pada paket IP23 sekarang. Kami telah mencoba beberapa hal, suspensi DLL untuk menemukan solusi jika bermasalah. Kami berusaha menggabungkan semuanya, aku menggunakan motor kemarin, ini adalah ringkasan test kami di Misano. Kami juga fokus pada dasar setup. Kami memang, eh bergerak, eh sedikit untuk melihat respon motor. Dari sana aku memilih mana yang paling nyaman, terutama untuk membuatku bisa kencang saat time attacking. Ya, aku harus mampu meningkatkan time attacking karena sekarang itu sangat penting. Aku juga sudah mencoba ban Michelin terbaru 2025 dan ternyata sangat berbeda. Dari perubahan terbesar di level ban, VL-nya sangat stabil. Jika kalian mengeram terlambat, ban bekerja dengan baik, tetapi itu adalah ban yang pada putaran pertama saat kalian keluar pit VL-nya kurang nyaman sebab motor terasa berat. Aku rasa Michelin harus memperbaiki fleksibilitas ban. Tapi secara umum ban ini lebih bagus, motor jadi sangat stabil saat pengereman. Setidaknya stabilitas saat pengereman justru menjadi keunggulan ban ini. Jadi aku puas dengan kinerja ban 2025, eh tutup Mark. Mark Marquez direncanakan mulai cicipi Ducati IP25 di bulan September 2024. Seperti kita ketahui bahwa Mark Marquez sudah terkonfirmasi meraih kontrak factory Ducati untuk 2 tahun mulai musim 2025 yang akan membuatnya mengarungi 2 tahun terakhir era Moto IP 1000 CC dengan tim pabrikan Ducati. Dan menurut Motor Passion, Mark Marquez akan memiliki kesempatan icip-icip menguji versi pertama Desmosedici IP25 pada uji coba Misano yang dijadwalkan pada tanggal 9 September 2024 nanti. Uji coba ini secara tradisional merupakan titik awal untuk persiapan musim berikutnya dan dapat menawarkan kepada juara dunia 8 kali itu kontak pertama yang penting dengan tunggangannya di masa mendata. Kesempatan ini bukan hanya berpotensi menjadi ajang unjuk kemajuan teknis, tetapi juga demonstrasi strategis dari pihak Ducati yang ingin melihat Mark Marquez memberikan feedback sekaligus menaklukan keganasan mesin V4 Desmosedici dengan baik sebelum musim depan.